di dalam Al-Quran dikatakan Atas perintah Allah itulah para sahabat datang kepada Rasulullah bertanya bagaimana bersalawat kepadamu itu katakan jalan Nabi ini selawat bibit yang aslinya selawat itu ada pun selawat nariya selawat syifa selawat itu mah ramuan para ulama solehin artinya mau dibaca silakan dan juga silakan ada masalah sesuka-suka kita cuma begini artinya Allah bersalawat kepada Nabi malekat bersalawat pada Nabi orang-orang beriman bersalawat pada Nabi ini jangan dikatakan sama betul enggak? begini artinya bahwa kalau saya disini serama atau orasi serama kalau orang yang demo di Jakarta di atas mobil serama atau orasi orasi kalau presiden di atas mimbar pidato atau orasi pidato kalau di mesin apa namanya? khutbah jadi sekalipun sama ngomongnya ini namanya cerama ini namanya orasi ini namanya khutbah ini namanya pidato kabe ku maknanya bacot kabe tapi namanya berbeda beda nah lalu gimana dari tujuannya kalau berorasi itu orang demo itu lagi orang menuntut haknya betul enggak? kalau saya dicerama itu adalah ingin membagi kedamaian di hati kita betul enggak? kira-kira balik singkatnya bagi pada tentera kita singmonet tukaran ya sono manin itu kan begitu kita yang tadinya salat malas-malas jadi semangat lagi kan beda nah kalau presiden pidato apa maksudnya? menyampaikan garis-garis besar pembangunan nah haluan negara sedang mengeluarkan instruksi menyampaikan keputusan presiden yang menyangkut mengikat kehidupan kita bersama itu kira-kira betul enggak begitu? jadi Allah bersalawat dia bersalawat malekat bersalawat umat orang beriman bersalawat itu berbeda-beda kalau Allah bersalawat itu itu al-mubarakah memberikan keberkahan kalau malekat istighfar kan begitu? nah kalau umat istighfar apa? menyanjung memuji ngalem makanya selawat ini menjadi persaratan ketika kita berdoa kepada Allah doa doa apa saja ada tiga persaratan sebelum engkau meminta kepada Allah sebalah didahului pertama dengan hamdalah istighfar terus solawat terus baru cemplong jalu ke apa? paham? wa'akhiru dakwahum anilhamdulillahi robbil alam selesainya baru alhamdulillahi robbil amin prakteknya gimana sih ini? sama pertama kali kita hamdalah sama begitu saya menemui tamu tamu itu harus tahu etika dong pertama-tama tolong sampaikan terima kasih ini dulu kan matur kesewon Pak Tiai kula saget kepanggi kita saya terima kasih bisa ditemui terus yang kedua nyewun agungipun pangak untan istighfar kan dokat kulan ini pedugian kulan mengganggu Pak Tia istirahat betul gak itu? enak gak di kupingnya enak dan ketiga Buya Masya Allah anaknya kayak Belanda temanku putih melok sebocah pintar ganteng pisan Masya Allah enak sederung yang siapa yang dialem kekasihnya yang dicintai betul gak? nah itulah makanya kalau kita ingin dikabulkan permintaannya cobalah apa yang menjadi kesayangan dia kita sanjung juga betul gak? nah terakhir Pak Tiai kulam meneki tulum jaluk kemat sebagainya wis dilempit mis kantong apa bilangnya? kesuk waakhiru dakwahum anilhamdulillah akhir doanya mereka mengatakan alhamdulillah jadi berseleng padang kanjeng nabi itu tidak lebih menyanjung mendoakan mengucapkan selamat kepada kekasihnya karena kanjeng nabi ini adalah sebagai awal sebab kita terlahir laulaka 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 ya muhammad makhalaktul aflak kalau bukan karena engkau akan tidak akan kujadikan alam semesta ini jadi bibitnya wujud alam semesta kanjeng nabi kok abotam mencik karimata selawat baik paham gak nah itulah makanya jadi berselawat kepada kanjeng nabi itu artinya sama kita menyampaikan sanjungan dan ujian kepada kanjeng nabi dan tidak berarti kita berdoa meminta kepada kanjeng nabi adalah manusia seperti kita juga tidak ada yang bisa mengabulkan doa hanya kepada Allah suruh minta tidak ada kita berdoa kepada siapapun kecuali kepada Allah